hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semoga kembali lagi berjumpa bersama ke semoga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selalu menyatakan kita semua amin yaaulah amin oke kawan-kawan Alhamdulillah kebalikimah aq berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kitanya dengan soal SKB yang mana kita saat ini kita perciapkan untuk mengadapi tes SKB yang sudah berlangsung hari ini gitu kawan-kawan ya jadi untuk kawan-kawan yang sudah kedapati jadwalnya hari ini maki ucapkan selamat tinggal kawan-kawan berarti kalau sudah dilakukan tinggal berdoa saja semoga kawan-kawan mendapatkan asian terbaiknya gitu ya semoga kawan-kawan jadi lulus PNS tahun ini amin yaaulah amin dan untuk kawan-kawannya akan mengikuti SKB esok hari dan hari berikutnya karena sebelumnya jadwal yang sudah ditapkan bahwa SKB itu akan dilangsungkan dari tanggal 1 September 2020 sampai 12 Oktober 2020 gitu kawan-kawannya dan perikas penting kali ini Imaki akan berbagi informasi seputar EPR ya via berikutnya berdasarkan kawan-kawan yang sudah mengikuti tes di mana ini maaf ya lansir dari beberapa gai hasil atrasi maaf ya ditemukan bahwa katanya berdasarkan informasi yang berdar nih soal yang muncul di untuk pedagogik adalah diantaranya sebagai berikut kita diantaranya satu RPP jadi kau harus menguasai betul itu itu apa itu RPP kemudian metode dan mode pembelajaran maaf ya sudah buatkan kan mode dan metodenya silahkan kau ngasih video maki lagi kemudian prinsip pembelajaran itu bagaimana strateginya juga seperti apa IT dan media pembelajaran mungkin maksudnya pemba pemanfaatan IT dan media pembelajaran di dalam pembeda pembelajaran kemudian teori tentang polan kelas juga nih kemudian ada PTK ya penelitian tidak akan kelas cara mengatur kondisi kelas seperti apa pan ya dan PHP penilaian acuan apa ini lupa lagi maaf ya dan penilaian acuan apa tuh normatif kalau nggak salah ini apa ya P nah gitu kan kan itu berdasarkan informasi yang berdarah ya gitu kontennya mudah-mudahan ya ini benar adanya namun tidak menutup kemungkinan kawan-kawan akan mendapati soal-soal yang berbeda juga dan seolah-soal yang sama namun jenis yang berbeda gitu kan karena bagaimanapun penyusun soal adalah orang-orang yang jenius orang yang cerdas gitu ya tidak mungkin memberikan soal yang sama kepada kita semua gitu ya namun tidak salahnya untuk kita mempersebutkan diri materi metri ini jadikan oleh kita sebagai perdomaan dan acuan untuk kita memperbanyak materi pedagogik tentang ini semua dan Insyaallah untuk sepatu ini maki akan fokus dulu ke PTK Insyaallah nanti next semuanya akan pakai bahas mulai dari EPP metode prinsip pemajaran dan lain sebagainya namun untuk pertemuan kali ini maki fokus dulu kepada PTK itu jadi kita bahas dulu apa sih PTK itu baik untuk mempersiap waktu kita langsung jiket di kopi gitu ya Oke kawan-kawan dalam kesempatan kali ini kita masih di seleksi seleksi kompetisi bidang keguruan gitu ya namun untuk tema kali ini adalah mengenai penelitian tindakan kelas PTK gitu atau yang kita kenal juga dengan istilah Classroom Action Research gitu ya dimana skill ini merupakan salah satu hal yang harus kita keterkuasai gitu apalagi kita sebagai seorang guru dalam kaitannya memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang nantinya akan berujung pada meningkatnya hasil belajar siswa baik untuk mempersiap waktu kita langsung aja kutip kopi gitu ya di sini sudah menjadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh buat sosial ada gua nggak ada ya yang ada juga soal soalnya kayak gini nih berikut adalah merupakan tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut kemis dan MC tagar yaitu blablabla A merevisi perencanaan untuk siswa selanjutnya B analisis data menggunakan statistik deskriptif C menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan periabah yang akan diukur D indikator yang akan dicapai disesuaikan dengan aspek penelitian E hasil penelitian tidak akan dipresentasikan dihadapan warga sekolah Oke kawan-kawan pertama untuk menjawab soal ini ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman jadi semuanya plus gitu ya solusi biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa model-model pelaksanaan ini disebut bisa dikatakan sebagai model model-model pelaksanaan PTK gitu ya model-model-model PTK penelitian tindakan kelas itu ada sekali ada banyak sekali gitu ya diantaranya ada model Kurt Lewin gitu ya ada kalau kita tulis di sini bolehlah model PTK itu diantaranya ada yang menurut Kurt Lewin gitu ya Kurt Lewin kemudian ada juga yang menurut ini Kemis ini Kemis dan MC Tagar yang kita kenal itu ya kemudian juga ada beberapa orang yang menggunakan model PTK-nya itu yang model PTK menurut John Elliot John Elliot Iliot kemudian ada juga nanti model Hopkins 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 dan ada juga nanti model kalau oke nggak apa-apa tulis aja semua ya nanti kawan-kawan tinggal cari repensi yang lain gitu ya untuk mengetahui apa isi atau komponen-komponen dari model PTK yang disebutkan ini gitu ya kemudian juga yang terakhir ada MC Kerman gitu ya gitu untuk langkah untuk komponen-komponennya silahkan nanti kawan-kawan cari repensi yang lainnya namun yang sering digunakan oleh beberapa orang dalam kasusnya ini berarti beberapa guru gitu ya dalam membuat PTK itu adalah model penelitian tidak digunakan kelas menurut ini nih Kemis dan MC Tagar yang ini nih Nah Kemis dan MC Tagar ini yang sering dipakai itu yang sering yang kebanyakan orang pakai itu adalah menurut Kemis dan MC Tagar yang pertama ada dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu perencanaan perencanaan atau yang dikenal silah planning gitu ya jadi direncanakan dulu nanti PTK ini akan dilaksanakan seperti apa gitu dirumuskan terdahulu permasalahannya kita menjadikan dia sebagai apa yang melatar belakangi suatu permasalahan sehingga perlu diangkatnya ke permukaan untuk diberikan atau dicarikan jalan keluarnya yaitu melalui penelitian tindakan kelas gitu dimulai direncanakan dulu dirumuskan di planning yang kedua itu adalah mengenai tindakannya tindakan tindakan atau yang kita kena dengan istilah action nah percuma kita rencanakan kalau enggak ada action gitu ya hanya teori saja tapi nggak dilaksanakan nah itu cuma gitu ya harus dilaksanakan ada actionnya tidak hanya bagaimana iberarti dengan memberikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nah biasanya adalah bentuk pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran yang kita kuasai yang akan dan disesuaikan dengan materi pembelajarannya tentunya gitu yang ketiga ada kegiatan pengamatan komponen pengamatan yang ketiga itu udah komponen pengamatan atau observing ya di sini observing dan yang terakhir itu ada refleksi kawan-kawan ya komponen yang keempat itu adalah refleksi nah refleksi nah oke kawan-kawan perlu kita ketahui menurut kemis dan MC Tagar ini untuk kasus tindakan untuk komponen tindakan dan pengamatan ini dilakukan secara bersamaan artinya pelaksanaan tindakan dan pengamatan itu dilakukan secara bersamaan dalam suatu waktu gitu dengan catatan bahwa dengan asumsi bahwa menurut kemis dan MC Tagar ini dua hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagaimana nih cara pelaksanaannya begini misalkan kita akan melakukan tindakan kelas di suatu kelas A ya di kelas A tentu dong kita misalkan memberikan tindakannya melalui pembelajaran misalkan nah pembelajaran nah itu pelaksanaannya melalui pembelajaran dalam metori apa misalkannya materi tertentu materi tertentu nah untuk observasinya nanti akan ada beberapa orang yang berlaku yang berlaku yang berlaku sebagai observer apa akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer gitu pengamat ya observer nanti observer yang yang bertugas untuk mengamati jarannya proses pembelajaran ini gitu makanya itulah yang disebut dengan istilah action dan observing yang dilaksanakan secara bersamaan tindakan dan pengamatan yang dilaksanakan secara bersamaan jadi karena menurutnya menurut MC Tagar ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan makanya ini dilaksanakan secara bersamaan secara bersamaan secara bersamaan gitu kawan-kawan ya kalau kita ketahui ini hanya menurut kemis dan MC Tagar saja gitu ya yang lainnya ini dilaksanakan terpisah gitu planning dulu direncanakan kemudian pelaksanaan dan pengamatan dilaksanakan secara bersamaan baru nanti direfleksi untuk apa untuk mengetahui ini refleksi ini fungsinya untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan apa yang perlu dipertahankan kekurangan apa yang harus kita tingkatkan sehingga tercapainya indikator ketercapai apa ketercapaian atau indikator keberhasilan pelaksanaan tindakan itu kelas itu sendiri begitu kawan-kawan ya jadi untuk kasus soal nomor ini berarti karena yang ditanyakan ada tahapan dalam arti berarti komponen ini ya dalam pelaksanaan tidak kankas menurut MC kemis dan kemis ini adalah berarti merefisi nah merefisi berarti masuknya ke sini merefleksi berarti ini nih merefisi perencanaan untuk siklus selanjutnya berarti direfisi direfleksi ini untuk apa tujuannya untuk siklus selanjutnya kalau indikator keberhasilan belum terlalu capai berarti berarti kita lanjut ke siklus berikutnya gitu berarti jawabannya yang lupa itu adalah yang A kalau yang B analisis data itu tidak ada di sini ya tidak ada ada di data menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan peribu yang tidak ada tidak masuk ya indikator yang akan dicapai sesuaikan dengan aspek penelitian tidak ada hasil penelitian tidak akan bersatu sekarang tidak ada berarti itu jawabannya merefisi dalam arti merefleksi berarti di sini ya begitu kawan-kawan indikator yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelasnya sendiri nih secara kolaboratif atau partisipatif untuk memperbaiki ini untuk memperbaiki kinerja pendidik menyangkut kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar pesa didik oke nih baik dari aspek akademik maupun non-akademik melalui tindakan reflektif dalam bentuk siklus disebut A penelitian guru B penelitian tindakan kelas C penelitian pendidik D penelitian reflektif E penelitian kolaboratif pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyumannya jadi semayapers jangan lupa nih solusion biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan karena tema kita sedang membahas mengenai penelitian tindakan kelas maka otomatis dong soal ini adalah pasti jawabannya mengenai penelitian tindakan kelas jadi jawabannya yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah penelitian tindakan kelas ada pun definisi dari penelitian tindakan kelas itu sendiri adalah ini nih jadi PTK ini dilakukan oleh pendidik oleh guru berarti nih diantaranya ya oleh guru di dalam kelasnya sendiri dan tentu di dalam kelas makanya disebutnya penelitian tindakan kelas classroom external research gitu kan secara kolaboratif atau partisipatif artinya boleh kita kerjakan secara bekerjasama gitu ya kolaborasi-kolaborasi dengan teman sejawat misalkan sesama guru matematik untuk tadi yang bertindak sebagai observernya yang mengemati jalannya proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode atau model tertentu yang kita angkat ke permukaan untuk mengatasi permasalahan kelas gitu nih untuk memperbaiki kinerja pendidik nah tujuannya itu nantinya untuk memperbaiki kinerja pendidik siapa tahu nih kita yang sedang mengajar ada kekurangannya makanya menyebabkan renangnya si belajar siswa gitu jadi jangan salahkan siswa sepenuhnya ketika diraih nilai di bawah rata-rata misalkan anak-anak kiri ya itu kita harus mereflexi diri gitu apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah benar sudah tepat nah maka disitulah muncul penelitian tidak kakras untuk menjawab semua permasalahan itu menyangkut kualitas proses pembelajaran karena bisa jadi proses pembelajarannya kurang berkualitas gitu yang menyebabkan rendahnya hasil belajar gitu kawan-kawan ya jadi jangan sepenuhnya menyalahkan peserta didik gitu kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik tujuannya lagi itu dilakukannya peletika itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik nah hasil belajar itu sebetulnya luas ya baik itu dari segi pengetahuannya keterampilannya maupun sikapnya gitu hasil belajar gitu baik dari aspek akademik maupun non-akademik nah ini bisa juga ditingkatkan dengan menggunakan PTK melalui tidakkan reflektif berbentuk siklus ya itu tadi ya karena PTK ini terdiri dari beberapa siklus tergantung kalau misalkan siklus 1 terdiri dari beberapa pertemuan nih karena nih jadi PTK ini perlu kita ketahui kawan-kawannya PTK itu nih terdiri dari beberapa siklus nah setiap siklus itu terdiri dari beberapa pertemuan nah pertemuan misalkan kita akan bikin atau kita bukan bikin karena kita tidak menentukan adanya berapa siklus itu bukan kita yang menentukannya tergantung indikator keberhasilan PTK itu sendiri sudah tercapai belum kalau belum tercapai lanjut lagi ke siklus kedua kalau sudah tercapai sudah siklus 1 aja udah cukup siklus 1 misalkan nih terdiri dari beberapa pertemuan nah ini pertemuan ini tergantung dari tingkat kesukaran materi yang akan kita pecahkan atau yang kita angkat ke permukaan untuk jadikan jadi kesulitan materinya kesulitan materi misalkan kalau materinya sulit misalkan kita buat menjadi 3 pertemuan siklus 1 itu pertemuan 1 pertemuan 2 2 kemudian pertemuan 3 ya nggak apa-apa ini ya sebagai wawasan tambahan aja untuk kawan-kawan dan kita semua mudah-mudahan bermanfaat ini nih ada 3 pertemuan misalkan karena materinya sulit nah setelah kita selesai memberikan 3 pertemuan ini dalam proses pembelajaran tentunya pemberiannya ini melalui proses pembelajaran nih proses pembelajarannya artinya kita ngajar di kelas gitu bahasa sederhana ya ya kita ngajar di dalam kelas nih pertemuan 1 materinya misalkan ini materinya kalau dalam matematik misalkan matrik gitu ya matrik misalkan jadi pertemuan 1 mengenai penjumlahan dan pengurangan misalkan penjumlahan kemudian dengan pengurangan masih mati kan kedua misalkan tentang perkalian ketiga misalkan tentang input gitu ya input nah kalau setelah semua KD KD biasanya nih KD bicaranya KD bukan hanya babis aja ya KD kompetisi dasar kalau yang sekarang itu kurikulum 2 dari 3 itu ya kalau sudah diberikan baru nanti kita ada nih kalau sudah diberikan pertemuannya nih pelaksanaannya nih nanti akan ada yang disebut dengan tes siklus ini baru muncul tes siklus 1 tes siklus 1 untuk mengetahui bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini atau penelitian yang kita lakukan ini dengan menggunakan metode tertentu sudah berhasil atau belum gitu kalau sudah berhasil dan mencapai indikator keberhasilan PTK ini maka siklus 1 sudah bisa dihentikan kalau sudah sesuai dengan indikator keberhasilan sudah bisa dihentikan sampai sini gitu kawan-kawan ya tapi kalau misalkan belum maka muncullah siklus kedua siklus kedua siklus kedua nih siklus kedua siklus kedua itu hadir apabila siklus pertama nih belum mencapai indikator keberhasilan jadi bukan kita yang menentukan ini penelitian ini ada berapa siklus bukan gitu ya sementara ini yang kita ketahui bahwa oh nih penelitian atau PTK yang kita lakukan ini ada 3 siklus nah soalnya kita yang menentukan padahal banyak siklus itu tergantung ketercapaian indikator keberhasilan PTK itu sendiri kalau sudah sesuai disini ini sudah tercapai ini artinya sudah meningkat nilainya sudah bagus-bagus maka sudah bisa dihentikan saat siklus 1 tapi kalau belum sesuai masuk ke siklus kedua namun demikian gitu ya tapi ya yang namanya penelitian 3 siklus ya enaknya bagusnya sih lebih dari satu siklus gitu untuk apa? karena untuk lebih meyakinkan bahwa metode ataupun mode pembelajaran yang kita gunakan dalam penelitian ini ini memang tepat gitu kawan-kawan ya bagusnya tapi kalau misalkan sudah selesai ya nggak apa-apa kalau aturannya seperti ini gitu tapi kalau mau dilakukan 2 siklus itu lebih jauh lebih bagus gitu kawan-kawan misalkan ini 2 siklus 2 terdiri dari 3 pertemuan atau 2 pertemuan misalkan 1 pertemuan 2 pertemuan maka nanti akan ada tes siklus 2 tes siklus 2 bantingkan dari siklus 1 dia sudah bagaimana meningkat nggak? kalau meningkat berarti ini sudah berhasil ya meningkat dari siklus 1 misalkan ini 65% siklus kedua 75% nah sudah meningkat nih bagus berarti itu sudah cocok kalau misalkan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan boleh lanjut ke apa? boleh disentihkan juga sampai sini stop udah tapi kalau belum lanjut lagi ke siklus ketiga kawan-kawan gitu siklus 3 sampai pokoknya sampai indikator keberhasilan itu sudah tercapai misalkan baru ternyata di siklus ketiga kita ada 1 pertemuan 2 pertemuan juga nih baru ternyata di sini 90% nah kalau sudah sesuai di sini nah baru kita boleh akhiri begitu kawan-kawannya itu mengenai penelaksanaan penelitian tindakan kelas begitu kawan-kawan understand? iji iji steady steady mantap kalau mantap next